Pesulap Merah Fis Pesulap Merah menggrebek dan mengancam Ibu Ida Dayak. Ada apa? Ibu Ida Dayak belakangan menjadi perbincangan publik karena dianggap sakti. Lantaran bisa menyembuhkan patah tulang dalam sekejap. Namun, Pesulap Merah alias Marcel Radival yang dikenal biasa membongkar trik para dukun, mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Ida Dayak juga hanyalah trik dukun belakang. Dikutip dari unggahan video unggahan akun TikTok at Yasmin Fazila, Pesulap Merah membongkar minyak urut yang selalu dipakai Ida Dayak. Pesulap Merah berharap agar Ida Dayak dapat berhenti melakukan trik tersebut kepada para pasiennya. Pesulap Merah bahkan juga mengancam untuk data menggrebeknya bila masih melakukan. Gue berharap jangan dipraktekin lagi ya Bu, ya gue grebek nanti kalau masih mempratekkan. Kalau belakangan ini sih, keahli patah tulang sih, tuh dioles-olesin keluar seolah-olah darah kotor di kakinya. Semoga udah taubat ya Bu Ida ya, kata Marcel Radival. Ada buktinya ya, Ibu Ida pernah mempratekkan pakai minta diolesin, disemprotin air terus keluar darah kotor katanya. Padahal bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Ibu Pesulap Merah. Tak ingin dianggap memfitnah Ibu Ida Dayak, Marcel Radival pun menyiapkan bukti soal minyak oles tersebut yang kemudian dia perlihatkan. Mungkin kalau gue ngomong kayak gini buktinya mana berubah warna doang. Ini udah pernah gue bongkar, daripada nanti dibilang ngomong doang, nih gue kasih bukti. Karena di ilmu merah kan gak cuma fitnah, gak cuma ngomong-ngomong doang gak. Ilmu merah anti fitnah, kita pakai pembuktian, ungkapnya kembali. Marcel pun kemudian memperlihatkan trik yang diduga digunakan Ibu Ida Dayak. Terlihat dia menyemprotkan sesuatu di tangannya dan tak lama kemudian muncul bercak-bercak seolah darah yang keluar dari kulit tangannya seperti yang terjadi pada pasien Ibu Ida Dayak. Ini bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna dan ini minyaknya gue buat sendiri. Karena ini trik dukun bukan minta tradisional. Ibu Ida Dayak jangan sampai memperhatikan ini lagi ya Bu ya, karena ini penipuan, ucap Pesulap Merah. Melihat unggahan itu bukannya mendapat respon positif, Pesulap Merah malah banjir cibiran. Mereka menyebut bila bagaimanapun cara yang digunakan Ibu Ida Dayak yang terpenting adalah kesembuhan pasiennya. Maaf mas, kalau bisa mas Marcel jangan hanya bongkar, saya tunggu video mas Marcel bisa bantu orang yang tidak mampu berobat ke dokter. Cuit et asah. Yang penting sembuh yang diurut lagian gratis, jadi gak merugikan orang, kata akun et as. Biarin mau gimana yang penting sembuh, imbu et ka eek. Seolah-olah Pesulap Merah lah yang paling sakti ungkap et dm. Dulu saya suka Pesulap Merah, sekarang tak ada lagi. Timpal akun et si12. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.